Halo teman-teman jumpa lagi dengan kristi kripto di sini ya seperti yang lu lihat gue sedikit lebih rapi hari ini karena gue langsung bikin video ini begitu gue balik kerja jadi ada pertanyaan jadi seperti di video sebelumnya gue bilang kan gue akan ada box pertanyaan yang gue taruh di instagram gue jadi lo orang boleh tanya dan gue pilih pertanyaannya sebenernya kalau bisa kalian suka sama video kayak gini gue bakal coba panjangin ya jadi sebenernya banyak list pertanyaannya tapi gue cuma pilih 5 jadi gue coba pilih 5 yang kayaknya itu lebih tentang mining rig banget dan tentang mining rig gue oke jadi beberapa pertanyaan agak di luar itu tapi kalau misalnya kalian suka sama video ini kalau responnya bagus mungkin gue bakal coba pilih video ini lagi jadi ada lanjutannya ya kayak ke part 2 dan sebelum gue mulai gue mau mengutarang dulu nih ya gue mau kasih tahu ke sobatannya seperti di video sebelumnya ya berjudul apakah mining itu bisa jadi pekerjaan utama balik-balik lagi ya ini adalah sudut pandang yang gue sebagai orang yang udah mulai mining dengan dua mining rig dengan dua mining rig doang ya dan 12 VGA sejauh ini menurut gue mining rig itu resikonya sangat tinggi untuk lu jadiin pekerjaan utama jadi kalau misalnya mungkin kalian mining udah udah dari tahun 2015 dari tahun 2014 ya seperti kebanyakan orang yang gue tahu kalau misalnya lu semua mining itu mulainya mungkin udah dua tahun yang lalu atau tiga tahun yang lalu dan lu udah panen ya mungkin tuh lu bisa tinggalin pekerjaan lu yang lama dan lu langsung memulai mining dan lu bisa expand segede gedenya tapi balik lagi kalau lu baru mulainya seperti tahun lalu seperti gue gue sangat menyarankan untuk mining itu jangan lu bener-bener jadiin pekerjaan utama jadilah pekerjaan sampingan dan juga jadi jadikan sebagai investasi aja sih menurut gue jadi gue gak mau ngomongin kemana-mana ya tapi namanya investasi jadi lu holdout selama-lamanya kalau misalnya lu jual setiap kali koin yang lu dapat lu langsung jual menurut gue itu gak akan mengubah apa-apa ya itu bakal jadikan sama aja bahkan itu mungkin lebih bahkan kalau misalnya lu cairin setiap bulan dengan 12kg menurut gue umr aja nggak dapet jadi strategi yang paling baik sekarang adalah hodel dan jadiin ini sebagai sampingan gitu aja sih kalau buat gue kalau sobat miners yang lain punya pandangan yang lain boleh langsung aja jabarin di komen di bawah komennya di bawah strategi kalian gimana biar sobat miners yang nonton video gue juga tahu nih Oh ternyata bisa dijadiin pekerjaan utama tapi setidaknya menurut pandangan gue sama sekali tidak bisa ya setidaknya jadiin sampingan nah itu aja dan gue sebagai orang yang percaya sama mining ketimbang Proof of Stake ya daripada staking gue mendingan mining jadi gue gak mau deposit uang gue di koin yang menurut gue kurang jelas kayak menurut gue gue kan beli salah satu koin yang juga menggunakan sistem Proof of Stake ya yaitu Cardano atau Adacoin itu pun gue beli koinnya tapi gue gak staking jadi gue enggak tetap biarpun stakingnya dia fair ya kayak setahun dapatnya cuma 5% biarpun fair biarpun masuk logika tetapi gue gak staking karena gue gak percaya namanya staking gue mendingan beli koinnya gue hodel sampai si Cardano ini sampai di harga tertentu habis itu gue jual gitu aja sih si simple dan gue gak staking jadi gue mendingan mining jadi begitu RTH gak bisa dimainin ya gue bakal ganti ke koin lain gitu aja sobat miners langsung lanjut ke video hari ini yaitu pertanyaan-pertanyaan yang gue dapet ya modal mining mining untuk pemula nah modal mining untuk pemula itu sebenernya sih gini ya sobat harusnya kalian seberapa pemula nih nah kalau misalnya pemula yang kayak bener-bener dari nol mendingan daripada pikirin modal miningnya mendingan lu semua itu riset riset yang dalam dulu karena modal mining setiap orang berbeda-beda ya kalau misalnya lo mau sama kayak gue gak pakai VGA cuma perintilannya doang di bawah itu aja udah 10 juta sendiri ya yang di video yang pernah gue bikin tuh kayak part-part mining gitu ya kayak cuma perintilannya aja bisa 8-10 juta sendiri jadi mungkin kalau misalnya kalian memang punya uang dingin dan kalian menyiapkan uang dinginnya kalian mungkin coba ngincer VGA yang murah aja ya jadi mungkin modal mining untuk pemula itu agak random ya agak-agak sulit ya untuk dijawab ya tapi mungkin kalau bisa gue boleh jawab ya untuk harga sekarang ya gimana 2060 reguler itu sekarang harganya mungkin harganya kayaknya udah di 7 juta ya kalau gue nggak salah pada 1600 juga ada di 7-8 juta atau misalnya cari Ft ya kalau misalnya kalian pemula dan di harga yang sekarang mungkin gue bisa bilang modal mining untuk satu VGA dengan part yang menurut gue agak cukup mahal ya mungkin di 17 juta mungkin di 18 juta itu satu VGA ya jadi menurut gue lu riset dulu nih kayak motherboard apa yang murah CPU nya kan gak gitu pakai berarti lu coba pikirin CPU nya yang murah CPU dan motherboard juga harus cocok lalu PSU nya gimana nih PSU power supply unitnya gimana lu cari yang murah tapi musti yang gold jadi kayak misalnya gue kan yang merek Cougar ini kan murah ya jadi bakal semua yang mahal di sebelah sana ya udah gua murahin disini tetapi tetap menurut gue dan di video yang pernah gue buat adalah perintilan yang dibawa ini bisa sampai 8-10 juta sendiri ya yang kayak semacam motherboard nya PSU nya CPU nya harddisk nya apa lagi di situ RAM nya ya PSU nya aja udah dua ya jadi itu lalu ada juga pertanyaan bisa nggak dengan modal 3 juta hampir sama jawabannya kayak yang pertama bisa nggak modal 3 juta untuk bikin mining rig bisa nggak modal 3 juta bikin PC dulu nih karena kalau bisa kalian bikin PC budget ya itu gua rasa lah bakal lebih dari 3 juta sih itu PC normal sedangkan mining rig itu kan lu butuh ini nih lu butuh VGA dan VGA nya itu menurut gue yang harganya udah lumayan kalo misalnya lu mau yang power nya lumayan ya kayak contoh-contoh aja nih ya kalo gua nggak salah kemarin gua ada cek harga bekasnya market secondnya RX 580 RX 580 itu sendiri kayaknya udah di dua juta setengah ya berdua juta 200 gitu atau 3 juta gitu ya salah satu temen gue pernah beli nah itu aja udah cuma VGA nya doang belum sama bawahnya ini ya PSU nya motherboard nya itu belum loh perintilan itu nya aja belum gitu jadi kalo bisa ditanya bisa ngasih model 3 juta menurut gue sih nggak nggak bisa ya itu mungkin 3 juta dapat VGA second dapat ya RX 580 dengan harganya sekarang ya yang harga lagi turun kalau misalnya harganya lagi naik RX 580 sendiri jadi kayaknya secondnya di 4 jutaan jadi kayaknya itu lebih ke cuma harga VGA nya doang tuh 3 juta dan itu pun harus second menurut gue dan itu menurut yang gue cek hashrate lu di berapa bang sekarang hashrate gue sekarang 378 MHz per second jadi di yang 6600 XT ini gue ada di 192,1 MHz dan di 2060 gue ada di udah lupa lagi di 180 180an 180an ke atas lagi ya ini gue 2060 nya 6GB ya bukan yang 12GB nih ya jadi kayaknya di video yang sebelumnya juga nih Sobat Manus ada kayak eh apa RX apa 2060 nih bisa sampai 36 MHz percaya bang sampai 34 what on the wall nya cuma 80-90 oke tapi itu kayaknya yang 12GB nggak bad ya yang lu ngomong karena gue udah utak-atik dan gue udah coba salah satu caranya jadi ada yang comment di 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 bawah gue disuruh set power limit ke 67 kayak terus gue coba sih agak nggak masuk akal ya karena power limit undernya power limitnya sih 2060 sendiri ada 125 jadi gue udah coba dan hasilnya malah udah lebih panas bahkan hashrate malah menurun ya di bawah 30 jadi gue udah balikin lagi ke semuanya ke normal jadi total hashrate gue sekarang adalah 378 MHz per second pemakaian listrik tiap bulan berapa bang oh oke beban listrik total gue udah pernah bahas di sebelumnya waktu dimana cara pakai kakaotor listrik ada di 1 juta 500 ribu cuma pemakaian untuk dua mining rig ini aja dan otomatis beban terbesar listriknya itu ada di mana ada di 2060 reguler oke lalu VGA yang paling bagus sekarang VGA yang paling bagus sekarang itu menurut gue ya menurut gue VGA paling jelek ya kita jawaban paling jelek dulu VGA yang lu orang jangan pakai lagi ya menurut gue adalah 10 series Nvidia ya 1060 1050 ke apa kayak itu semua karena 10 series kayaknya udah agak ketinggalan dan makan listriknya dan juga suka bikin ngelag ya jadi salah satu temen gue yang juga baru-baru bikin dia bikin dipakai 10 dia punya sekitar 7-8 dan dia nyesel nyesel gitu jadi gue nggak mau lu orang yang video ini juga mau coba-coba murah di 10 series tapi 10 series serta udah jelek ya kalau kalau dari pengalaman dia nih gue sharing ke lu orang kalau misalnya bagus gue bukan mau bilang 6600 XT gue ini bagus tapi 6600 XT dan 6600 nggak pakai XT itu adalah VGA paling efisien sekarang ya jadi kalau kalian mau mulai AMD ya mulailah pakai 6600 XT tetapi gue mau kasih tahu jangan dicip mikron ya gue rasa ya hellhound nih ya jadi kebetulan Radeon gue AMD gue ini 6600 XT gue dapatnya chipnya mikron dan chip mikron itu sangat sulit di overclock nah jadi coba deh tanya dulu kalau misalnya nggak tahu nih dapat apa nggak ya karena 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 ini random tanya dulu kalian dapat chipnya apa kalau misalnya dapat chipnya mikron coba ganti aja karena mikron itu dia punya overclock sendiri gitu loh dia kayak punya settingan core clock yang pasti dia jadi nggak terlalu bisa diutak-atik nih nanti gua taruh di web di bawah ya itu dia tuh bisanya yang overclock yang mana gitu mau Windows ke mau have OS ke mau ref, eh kalau ref OS sih belum bisa ya jadi Windows atau have OS terus joinnya gue di Windows dan apa nih yang hashradnya paling gede jadi hashrad paling gede itu ada di Nvidia 3090 ya kalau gue nggak salah sekarang tapi penarikan listrik 3090 nya itu luar biasa besar dan juga sangat cepat panas jadi memang memang balik lagi ya jadi panasnya VDI itu juga tergantung dari koin apa nih yang kita mining tetapi 3090 itu sangatlah cepat panas ya untuk kalian main yang terium karena dia sangat ngunci banget di core di cornya jadi cepat banget panasnya jadi sui jadi sui cepet banget ini lalu ada juga mungkin yang bagus itu sebenarnya yang bagus itu banyak di Nvidia jadi ada di 3070 juga 3070 juga bagus mungkin karena dia untuk mining koin apa aja dia lebih efisien tenaganya juga lebih ya di atas 6600 XT ya kalau 6600 XT kan sebenarnya katanya bisa sampai 34 ya gue sih sejauh ini cuma di 32 miner gue di Endymanner oke paling sih pertanyaannya ya 5 aja ya yang gue jawab gue sebenarnya ada list pertanyaannya jadi kalau misalnya kalian suka nih jadi kalau misalnya respon bagus untuk video kali ini gue bakal bikin lagi part 2 nya untuk menjawab pertanyaannya lainnya tapi kalau misalnya ini biasa-biasa aja ya kita move on ke topik lainnya paling gitu aja dulu sobat mainers kalau kalian suka video ini boleh di like komen di bawah kalian mau gue bahas video apa selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe channel gue kalau kalian suka follow gue di IG atau komen di IG apa aja nih jadi gue aktif juga di sosial media sampai disini dulu sobat mainers sampai ketemu di video selanjutnya bye bye mainers